TIN Tin adalah pohon yang berasal dari tanah Arab dan menjadi kebanggaan bangsa Arab karena diberkahi. Tin dianggap sebagai pohon tertua yang dikenal manusia dalam sejarah kemanusiaan. Pada musim kemarau, buah tin dibuat untuk menu makanan yang lezat, sedangkan pada musim hujan, buah tin diolah sebagai makanan kering yang sangat diminati. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Ensiklopedia Muqzizat Al-Quran dan Hadis, orang-orang Tunisia, Paraoh atau Mesir kuno, dan Yunani mengenal buah tin sebagai makanan sekaligus obat. Sebenarnya, buah tin berasal dari ujung selatan Jazirah Arab, tetapi kemudian menyebar ke Asia Kecil, seperti Anatolia, Turki, dan Afganistan. Lalu ke Eropa melalui orang-orang Tunisia dan Yunani, serta ke Timur melalui Suriah hingga ke India. Buah tin atau yang dikenal juga dengan buah arah memiliki banyak keistimewaan. Buah ini dijadikan sebagai salah satu surah dalam Kitab Suci Umat Islam, yaitu Al-Quran. Tanaman ini dapat beradaptasi di berbagai kondisi, kekeringan dan suhu dingin minus 9 derajat Celcius, bahkan di padang pasir sekalipun, sehingga terkadang disebut sebagai pohon kehidupan. Tanaman tin telah masuk ke Indonesia pada abad ke-19 dan telah beradaptasi. Salah satu keuntungan budidaya tin di wilayah tropis adalah kemampuannya berbuah sepanjang tahun. Buah tin atau disebut juga dengan buah arah adalah buah yang cukup unik. Buah ini menyerupai tetesan air mata berwarna hijau atau ungu, dan berisi daging buah berwarna merah muda dengan ratusan biji kecil yang membuatnya menjadi renyah. Manfaat buah tin untuk kesehatan pun tak perlu diragukan lagi. Rasanya yang manis, ditambah dengan kandungan nutrisinya yang melimpah, membuat buah tin cocok untuk dimasukkan ke dalam pilihan menu diet sehat. Buah ini bisa dinikmati secara langsung, dikeringkan terlebih dahulu, atau diambil ekstraknya. Tanaman tin sangat banyak dibudidayakan di berbagai belahan dunia. Kondisi ideal yang diinginkan adalah total hujan 500 hingga 550 mm. Kelembaban udaranya rendah, yakni 40 hingga 45 persen selama musim kering, dan rata-rata suhu 18 hingga 20 derajat celcius. Daerah Mediterania, tanaman ini pun tumbuh di berbagai lingkungan dengan berbagai tipe tanah. Di Indonesia, tanaman tin mulai dibudidayakan karena permintaan yang cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari tren impor dari tahun 2009 hingga 2018. Dari 1,7 ton menjadi 21 ton, sehingga menyerap devisa sebesar 109.000 USD atau setara dengan 290 juta rupiah. Sebaran pengusaha tin di Indonesia yaitu berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan daerah istimewa Yogyakarta. Buah tin sendiri memiliki kandungan vitamin, mineral, dan fitonutrin yang baik untuk tubuh. Vitamin yang terkandung dalam buah tin antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, dan vitamin B kompleks. Terdapat juga kandungan mineral meliputi tembaga, kalium, zat besi, mangan, magnesium, kalsium, zinc, sodium, dan selenium. Buah tin juga merupakan buah yang rendah kalori dan tidak memiliki kandungan lemak. Buah tin segar dapat disantap secara langsung, namun bisa juga mengolahnya sebagai jus atau mencampurkannya dengan buah lain menjadi salat buah. Ketika belum memasuki musimnya, maka akan lebih mudah untuk menemukan buah tin kering. Buah tin segar maupun kering sama-sama memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan. Selain bagian buahnya, sebenarnya daun dari tanaman ini juga memiliki manfaat. Daun dari tanaman pohon tin atau arah dipercaya dapat menurunkan gula darah, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi oleh pasien diabetes. Daun pohon tin bisa langsung direbus atau dikeringkan terlebih dahulu sebelum kemudian diseduh seperti teh. Selain itu, dalam mengkonsumsi buah tin, perlu diperhatikan juga bahwa sebaiknya tidak melahap buah tin ini secara berlebihan, karena dapat memicu gangguan pencernaan. Di dalam masakan, buah tin secara alami membantu menahan kelembaban pada makanan yang dipanggang, agar menjaganya tetap segar. Turki merupakan negara penghasil buah tin terbesar, diikuti oleh Yunani, Amerika Serikat, Italia, Portugal, dan Spanyol. Terima kasih telah menonton!